Ya sahabat petani, sahabat perkebunan Salam sehat, salam hijau Ranaman sehat, bunga sehat Buah sehat Hasil semoga melimpah Sahabat ini lagi di persawahan Sahabat Saya lagi membuat bahan POC dari bonggol pisang Bonggol pisang itu segudang manfaat Dari akar, bonggol, batang, daun, buah Sampai montong-montongnya itu sahabat Urayanya itu banyak orang menyebutkan Bonggol pisang itu mengandung P, pospor Apa sih pospor itu? Mudah pospor itu sahabat Seperti bahan organik yang banyak mengandung pospor itu Salah satunya bonggol pisang Bonggol pisang, batang pisang, pisang, dan montong pisang itu segudang manfaat Di antaranya mengandung pospor P, pospor itu untuk membantu merangsang pertumbuhan akar Akar yang sehat Batang tanaman yang sehat Bunga tanaman yang sehat Serta buah tanaman yang sehat Semuanya jadi sehat tanamannya sahabat Kita sederhana saja sahabat Mencari POC yang bagus itu dari mana? Ya bonggol pisang Itu pospor Merangsang pembentukan akar Banyak itu protein-proteinnya untuk Membantu pembuangan asimilasi sahabat Dari bici Dari pembuahan sahabat Selain pospor apa lagi? Banyak sahabat Di antaranya K, kalium Kalium itu Fungsinya sahabat Dia membantu Mempertahankan Daya tahan tubuh tanaman sahabat Untuk melawan penyakit Di musim kering Kemarau Untuk membantu Daya tahan tubuh tanaman Melawan penyakit di musim hujan Bagus sekali sahabat Sahabat Pecinta tanaman Pertanian dan perkebunan Pertanian dan perkebunan Selain Mempertahankan Daya tahan tubuh tanaman Di kalium itu sahabat Memperkokoh Daya tahan Akar Batang Daun Klorofilnya jadi hijau Bunganya tidak gugur Buahnya Tidak gugur Segudang manfaat Sahabat Pospor Kalium Selain itu Apa sahabat? Dia ada Mikroorganisme Apalagi Dimanfaatkan Dalam tanah Sahabat Mendinginkan tanah Itu ada bajak Sahabat Di belakang Bajak Lagi bajak Mendinginkan tanah Mengurai tanah Menjadi subur Gembur Selain mengurai tanah Banyak lagi sahabat Tanah Udah gembur Mengundang cacing Cacing itu Untuk membantu Proses Penggemburan tanah Sahabat Membantu Prosesnya Tanah Untuk Mengurai Bahan-bahan Dari Terkena sintetis Bahan kimia Jadi Tanahnya sehat Sahabat Nah Itu dia Segudang manfaat Dari Bunggul pisang Batang pisang Daun pisang Pisangnya sendiri Sampai montongnya Pisang sendiri Sahabat Mantap Mantap Sekali Bukan Proses Pembuatan POC itu Saya sendiri Melalui Satu bulan Sampai Dua bulan Sahabat Jadi Aku Cincang Cincang itu Batang pisang Kecil-kecil Tak masukin Ke drum Besar 300 liter Berbanding dengan 100 liter Air Kelapa 100 liter Air Sumur Aku tutup Itu dalam drum Tak 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 Udek Jadi Satu Sahabat Itu Airnya Kecut Ternyata Sahabat Kecut Dan itu Dibuka Tiga hari Sekali Cukup Dua hari Atau Tiga hari Sekali Diaduk Jadi Mikroorganisme Yang di dalam Batang pisang Dan Mikroorganisme Baik Yang di dalam Air Kapa Itu Membantu Proses Menguraikan Batang pisang Jadi POC Yang sering Disebut Orang Sahabat Sahabat Petani Itu Mol Pisang Nah Itu Mol Pisang Banyak Sekali Kan Manfaatnya Aku Udah Membuktikan Sendiri Sahabat Melalui Penanaman Cangkok Jambu Yang Dulu Belum Pemakaian Dari Bahan Bunggol Pisang Itu Untuk Semi Aja Agak Lama Sahabat Dan Sekarang Untuk Semi Melalui Pupuk organik Cair Walah Pesat Sekali Sahabat Hijau Chlorophyll Untuk Daunnya Itu Hijau Lebat Itu Cangkok Jambu Di Antaranya Saya Juga Mengaplikasikan Ke Cabai Batang Cabai Yang Kecil Umuran Dua Bulan Tingginya Sekitar 6 cm Daunnya Lebat Hijau Hijau Itu Untuk Tanaman Cabai Dan Dan Mengaplikasikan Juga Untuk Tanaman Buh Pohon Buah Naga Sahabat Jadi Satu Batang Itu Bisa Semi 16 cm Sahabat 16 cm Tunas air Satu batang Itu 16 cm Tunas air Masya Allah Lebat sekali Sahabat Jadi Itu Belum Pemangkasan Sahabat Aku Aku Mencoba Dari Fermentasi Bongol Bisang Itu 16 cm Tunas air Yang Dari Pohon Naga Sahabat Sebelum Ada Pemangkasan Tunas air Itu Subur Bang Sahabat Menyuburkan Tanah Mengorekan Tanah Jadi Gembur Selain Itu Mempercepat Pertumbuhan Semi Tunas air Membuat Klorofil Daunnya Hijau Mengaplikasikan Dengan Sederhana Dan Cukup Hemat Praktis Murah Dan Cepat Kita Cari Bahan Bahan Tersebut Sahabat Mungkin Di rumah Ada Sahabat Yang Punya Pohon Bisang Segudang Manfaat Itu Kalau Dibiarkan Setelah Panen Itu Jadi Limbah Tapi Kita Manfaatkan Itu Jadi Segudang Pupuk Oke Terima Kasih